Intro Dr. Hamid Fahmi Zarkasih sudah bisa bergabung kembali Silahkan Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mohon maaf terlambat karena ada tamu Jadi saya mengutamakan tamu dulu daripada ikut Zoom Saya sebenarnya ingin menggarisbawahi omongan Pendukung amandemen sekaligus pendukung tiga periode itu Satu hal yang agak menusuk hati kita itu adalah Itu untuk menghilangkan politik identitas Nah ini seakan-akan ya Umat Islam ini sekarang membawa politik identitas Dan itu haram di Indonesia Saya ingat apa yang menjadi Anunya apa namanya Teorinya Huntington Katanya bahwa sekarang ini identitas Nasionalisme, kesukuan Itu sudah semakin hari semakin hilang Dengan adanya globalisasi Kemudian diganti dengan identitas agama Agama yang dimaksudkan oleh Huntington Itu ada agama adalah agama dalam Wajah yang fundamentalis Dan itu katanya ada di semua agama Hindu, Buddha, dan juga Islam Tapi apa yang sebenarnya terjadi adalah Identitas Muslim itu Dianggap musuh bersama peradaban Jadi saya melihat ada unsur itu Di dalam politik di Indonesia ini Seakan-akan Islam menjadi musuh bersama Padahal tidak ada apa-apa Cuma ini Ini bahasa politik Saya melihat tidak ada Selama ini tidak ada masalah Islam Kristen tidak ada masalah Islam dengan nasionalis tidak ada masalah Jadi Ada framing yang sengaja dibuat seperti begitu Dengan buzzernya Dengan Dengan apa namanya Influencernya Seakan-akan kita ini membawa identitas Islam Dan akan menghabisi negara ini Itu yang saya tangkap dari Isu amandemen dengan Implisit di dalamnya tiga periode itu Nah kalau begitu ceritanya Pertanyaannya adalah Apakah benar kita ini membawa Politik identitas Kalau benar Apa salahnya Soekarno kan pernah berbidato Kalau orang Islam ingin Agar negara ini Diisi dengan undang-undang yang berisi syariat Islam Isilah Di PR MPR itu dengan orang-orang Islam Soekarno mengatakan boleh Dan itu sah-sah saja Umpamanya Mayoritas negara ini sepakat Untuk Apa namanya Menggunakan syariat Islam Meskipun kita tidak Tidak kemudian berarti Menghilangkan Pancasila Kita tidak ada masalah dengan Pancasila Cuma persoalannya adalah Bagaimana kita memahami Pancasila itu Dari perspektif kita masing-masing Orang nasionalis pasti akan Mengutamakan nasionalisme Orang yang beragama Pasti mengutamakan Masalah ketuhanan yang maha isa Dan itu sah Semuanya sah Kok tiba-tiba sekarang Muncul sebuah Statement bahwa Musuh Terbesar negara adalah agama Ini bahasa-bahasa yang Saya rasa tidak sesuai dengan Pancasila sama sekali Dan itu tidak mungkin Di ucapkan oleh seorang muslim Seorang muslim yang berada Di tengah-tengah Umat yang mayoritas Beragama Islam Ini yang Yang kemudian kita Bukan kita menggunakan Islam sebagai bahasa Untuk menghegemoni Indonesia Tetapi problemnya adalah Begitu umat Islam Mendapatkan tekanan politik Tekanan ideologi Yang seperti begini Akhirnya kita mempunyai Respon Respon itulah Kemudian kita dituduh Dengan sebuah Statement bahwa Ekstremis, fundamentalis Anti-Pancasila Dan lain sebagainya Ini menjadi Enggak karu-karuan Wacananya ini kan Jadi Pemikiran Dilawan dengan politik Jadi susah kita Mau bicara Kalau kita mau Bercara Indonesia Dalam pengertian yang Yang betul-betul Ideologi Indonesia lah Katakanlah Kita mari berpijak Kepada Pancasila Dan saya yakin Pancasila itu Mempunyai Keyword Atau kata kunci Yang secara konseptual Bisa dikembalikan Kepada pandangan hidup Islam Kata adil dan beradab Itu milik umat Islam Kata musyawarah Itu milik umat Islam Kemudian Kata-kata Perwakilan Dan itu Semua adalah Terminologi-terminologi Yang hanya ditemukan Di dalam Hazanah Pemikiran Islam Kalau kita ingin Betul-betul Konsekuen Dengan Pancasila Sebenarnya Negara ini adalah Religius Tapi Kenapa Tiba-tiba Agama menjadi Terpinggirkan Dalam Dalam Bacana Sekarang ini Itu yang kemudian Ada respon Yang Tentu Respon akan Lebih keras Daripada Apa yang Di respon Nah Disini kita menjadi Seakan-akan terjebak Menjadi seperti Apa namanya Semangat untuk Melawan Orang lain Selain orang Islam Framing inilah Yang sebenarnya Yang kita hadapi Sekarang ini Nah kemudian Ini yang dipakai Alasan Supaya Orang Islam Tidak mengutamakan Identitasnya Maka rezim ini Harus terus Padahal Rezim ini juga Mengutamakan Identitas Jadi problemnya Adalah Identitas siapa Sekarang yang Yang diuntungkan Dan identitas siapa Yang ditonjolkan Sekarang ini Mari kalau kita Mau berpikir Secara jernih Tentu kita Akan berpikir Sepertama Problem Ekonomi Yang kedua Problem Ideologi Apakah sudah Memang betul-betul Pancasila Kemudian problem Security Negara Bisa dibicarakan Secara terbuka Atau tidak Saya melihat Juga disini Bahwa Kebebasan Berpendapat Kebebasan Mengembukakan Ide Dan Pandangan Menjadi Sangat susah Ini Ini yang terjadi Ini yang terjadi Secara akademik Kita sudah Sudah tahu Ini masalahnya Jadi saya tidak Berbicara politik Tapi saya berbicara Secara Akademik Bahwa Sesuatu yang bisa Kita bicarakan Secara Gentleman Agreement Itu tidak terjadi Sekarang ini Itu yang perlu Disadari Bersama Zaman Zaman SBY dulu Kritik-kritik Terhadap pemerintah Tidak ada Masalah Disitu Bahkan SBY direndahkan Dengan gambar Kerbau pun Beliau tidak Sampai ke Pengadilan Itu terjadi Di zaman SBY Orang kemudian Kan melihat Ketika zaman Sekarang ini Seperti Berbeda Dengan zaman SBY Merasakan Nah Apakah kemudian Yang seperti ini Akan Diteruskan Menjadi Berlama-lama Ini saya rasa Perlu ada Satu kebijakan Bersama Kita menghimbau Para Anggota Dewan Kepada masyarakat Secara luas Amendment ini Mempunyai Agenda Yang saya rasa Tidak ingin Menghentikan Framing Yang selama ini Kita Alami Dan kita Rasakan Yang tidak enak Di negara Yang mayoritas Beragama Islam Orang Islam sendiri Tidak nyaman Hidup di sini Itu Yang kita rasakan Jadi Kita ingin Ada satu Perubahan Tidak Tidak penting Kita misalnya Yang harus jadi Presiden adalah VIAI Tidak penting Yang penting adalah Bagaimana Tanggung jawab Terhadap rakyat Dengan segala macam Aspeknya Kehidupan ekonomi Kehidupan sosial Kehidupan keagamaan Semua berjalan dengan baik Itu sudah cukup Sebenarnya Itu Yang menjadi harapan kita Nah sekarang ini Dalam pandangan saya Secara Objektif Saya katakan Itu tidak cukup Dan tidak berjalan Dengan secara maksimal Saya kemudian Melihat bahwa Ada di sini Elemen-elemen global Yang ikut masuk Framing Terorisme Fundamentalisme Itu digunakan Di sini Untuk Mendiskreditkan Umat Islam Seperti halnya Ketika Amerika Mengalami 9-11 Dan kemudian Membuat undang-undang Anti-terorisme Itu Sekarang Menjadi Menjadi Sebuah benang merah Yang kita alami Di sini Jadi Berarti Secara Secara Apa namanya Independensi kita Ini masih Sangat terpengaruh Oleh sebuah Isu yang Sebenarnya Tidak menguntungkan Kita sebagai Bangsa Indonesia Ataupun Sebagai umat Islam Jadi Situasi inilah Sebenarnya Yang Yang ingin kita Move on Kita disuruh Move on Apa namanya Politik sudah berubah Kita harus move on Saya rasa bukan itu Move on Move onnya adalah Ketika semua Warga negara Merasa mempunyai Hak Apa namanya Mempunyai tempat Untuk Memukakan Haknya Kemudian semua Warga negara Memperoleh Apa namanya Kebebasannya Masing-masing Dengan tanpa Mengurangi Kehormatannya Respeknya Ataupun Ketaatannya Kepada negara Itu tidak ada Kita ini Sebenarnya umat Islam Adalah Pendiri negara ini Saya masih ingat Dengan Usad Zaitun Seminar Di Apa namanya Di seminar Di Lupa saya tempatnya itu Bersama Pak Wiranto Pak Wiranto itu ngomong dengan Sangat tegas Negara ini sudah Kebablasan Katanya Negara ini sudah menjadi Negara Neoliberal Ya demokrasi sudah Kebablasan Jadi Jadi liberal Itu pertama Omongannya Yang kedua Dia omong Negara ini Tanpa umat Islam Dia akan hancur Saya suka sekali Dengan omongan itu Tapi yang tidak suka Adalah bagaimana Dia menerapkan Omongan itu Menjadi realitas Atau kebijakan Dia Di dalam berpolitik Jadi Idealisme kita Seperti Sudah pada hilang Kita ini Bagaimana idealisme Pala founding father Dulu Sangat bertolak Belakang dengan Idealisme Politisi kita Pada zaman sekarang Kita Hanya bisa Berusaha Ya Apa namanya Menggelorakan Kemangat ini Untuk para Bapak ibu Sekalian Kepada anak-anak muda Juga kepada Para tokoh Masyarakat Kesadaran ini Mesti kita bangun Terus Supaya kita Menjadi Indonesia Yang lebih maju Kita tidak ingin Tidak ingin Mengubah Indonesia Menjadi negara apa Kita hanya ingin Bahwa Indonesia maju Semua orang mendapat haknya Itu saja Baik Saya Hanya bisa menyambung itu Baik Agak serong-serong ya Mohon maaf Karena kita tidak ikut Dari awal Pak Suteki Pak Muhammad Terima kasih Atas kesempatannya juga Mudah-mudahan Kita mempunyai Pikiran yang sama Membangun bangsa ini Dengan semangat yang Sama Amin Amin Terima kasih Insya Allah Insya Allah Insya Allah Seperti biasa Pak Hamid dengan datar Tapi saya menemukan Apa ya Sebuah temuan-temuan Tajam lah Dari pemikirannya Tadi Bahwa di balik Amandemen ini Ada sebuah rencana Rencana itu Dengan semua Argumen-argumen Yang permukaan Ternyata di balik itu semua Ada agenda Agenda yang menganggap Islam sebagai Sebuah ancaman Dengan istilah Politik identitas Dan lain-lain Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.